Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadi yang kalian lihat ini inilah koordinat kota Loxmawai yang merah-merah ni inilah kota Loxmawai, tadi kan si Ma'il Keluma tu dia di ujung blank kan, nah ini kayaknya ini sih guys, ujung blank karena ni ada jalan ujung blank inilah ni, dia lewat sini kan pergi ke pantai ni, tuh inilah kayaknya nih, harusnya sih ini sih, ujung blank, tuh kan ujung blank, inilah pantai tadi ni, seharusnya sih kalau iya coba kalian komen di bawah ya kan, pantai ujung apa tuh itu ada pantai juga, oh situ tempat minyak-minyak guys penyimpanan gas sama minyak situ, kota Loxmawai dekat sini nih, museum Islam Samudera Pasai, tuh ada pantai juga, pantai Singapur Jambu Masjid nah, kalau yang ini museum Islam Samudera Pasai cukup tergambarkan lah eh ada Islamic Center juga Loxmawai ini buat zoom out biar kalian nampak nah, depannya ni langsung Selap Melaka kan nah, ini kota Loxmawai depannya ni Selap Melaka depannya langsung Pinang, Sungai Petani Kedah, Perlis, Santun, Thailand Tundu Thailand kan, nah di Pulau Lengkawi ini Malaysia nah, ini Laut Selap Melaka cukup tergambarkan lah eh kota Loxmawai tu ada di mana jadi, si Ma'il Keluma dari kota Loxmawai di Provinsi Aceh dia lewat Selap Melaka ni dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan ni dia Pulau Bintan Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau Tanjung Pinang masuk di Provinsi Kepri kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya kota Batam pun dia masuk di Provinsi Kepri Tanjung Balai Karimun Tanjung Batu Kundur pun dia masuk di Provinsi Kepri kalau kalian pernah dengar Gunung Daik Bercabang 3 inilah letak koordinat Gunung Daik Bercabang 3 di Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu ini Daik Lingga dengan Dabuk Singkep dari Daik Lingga dengan Dabuk Singkep kita bisa pergi ke Tanjung Pinang naik kapal peri bisa pergi ke Batam bisa pergi ke Singapura dan bisa pergi ke Negeri Johor Malaysia pun naik kapal peri posisi awak kan di Tanjung Pinang Provinsi Kepri yang kita nak tengok-tengok di Loks Mawai awak tunjukkan berapa jauhnya ini Tanjung Pinang Provinsi Kepri kita lewat Selap Melaka lewat di depan Bengalis lewat Pulau Rupat lewat Negeri Sembilan terus dia naik ke atas sampai ke Sumatera Utara depan Medan baru sampai di Provinsi Aceh di dekat sini inilah ni Kota Loks Mawai inilah koordinat Kota Loks Mawai kalau kalian faham awak cakap apa cuba kalian anggukkan kepala kalian tiga kali tiga kali aja jangan banyak-banyak jadi kalau kalian sore-sore di pantai Ujung Blanc di kota Loks Mawai kayak gini suasananya guys ini kawan-kawannya si Ma'il Keluma tu kakak tu kawan Ma'il Keluma juga guys ini kapalnya ni menarik kan kapal Aceh kan tu ini kapalnya warna pink warna merah jambu wih cantik guys beda kan kapal Aceh kan di Tanjung Binang tak ada kapal kayak gini guys hanya ada di Aceh kapal kayak gini tu menarik kan bentuknya belakangnya tu petak gitu cantik emang ini orang main bola kaki ini kawan-kawan Ma'il Keluma ni semuanya ni ni ramai ni kan orang-orang budak-budak ni kan tu jadi diorang kayak sewa kapal ini untuk main-main berenang-berenang jalan-jalan pakai kapal ini kalau di Aceh ni namanya kapal apa guys kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah wih ramai wih seronok lihat ya guys wih ini kawan-kawannya si Ma'il Keluma semua eh kawan-kawan sekolah dia mungkin eh wih mantap guys ini dah dah manggrib guys dah sore-sore ini bentuk kapalnya sama tak ya dengan kapal yang tadi kayaknya sih sama eh tapi beda sih ini kapalnya beda pula banyak ban-ban mobil oh sama guys bentuk kapalnya eh beda tadi tuh kapal yang merah jambu tuh menarik wak bentuk kapalnya kalau ini bentuk kapalnya sama kayak bentuk kapal yang pada umumnya ya kan nah jadi diorang pakai kapal ini sewa dia jalan-jalan gitu guys untuk berenang-berenang dekat depan pantai ini pokoknya seru sih ramai wak ya kan ini kalau diorang bawa kapal ini pergi ke depan sana selap melaka nih bisa langsung sampai Malaysia nih atau sampai Thailand kata si ma'il geluma mantuk eh ini suasana di Aceh guys di kota Loks Mawai diorang hanya untuk berenang-berenang aja nih kapal-kapal ini bukan untuk cari ikan guys sebenarnya kapal ini untuk cari ikan cuma ini kan lagi liburan liburan hari raya guys ini sekarang masih suasana hari raya Aidilfitri guys Indonesia-Malaysia kalau liburan di kota Loks Mawai ini salah satunya di pantai ujung blank ini kata si ma'il geluma seru no eh ramai wak wah sama bentuk kapalnya hampir sama cuman ini ukurannya besar kalau kapal yang merah jambu tadi dia agak kecil bentuk kapalnya oh iya nanti kalau ada video dari ma'il geluma lagi awak upload lah videonya untuk kita tengok-tengok bersama ini dah maghrib guys mungkin segitu aja videonya makasih buat kalian yang sudah nonton makasih juga buat ma'il geluma yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya kalian gak apa-apa kan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati